Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjid adalah simbol Islam yang sangat urjin Rasulullah ketika melakukan Isra dan Mi'raj Rasulullah mengawalinya dari masjid ke masjid Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Ketika Rasulullah melakukan hijrah dari Mecca ke Madinah Sesampainya Rasulullah di Kuba Rasulullah juga membangun masjid Ini berarti bahwa masjid adalah simbol Atau urjin agama Islam yang sangat penting bagi kita Bahkan di dalam sebuah hadis yang sukhid Hadis riwayat Muslim Dimana Rasulullah SAW bersabda Nanti di akhirat ada tujuh golongan manusia Yang akan langsung mendapatkan naungan dari Allah SWT Ketika tidak ada naungan lain Kecuali hanya naungan Allah SWT Salah satu dari yang tujuh itu adalah Yaitu seseorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid Bahkan di dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan Dalam surah At-Tawbah ayat 18 Bahwa yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu Hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Makanya kalau kita memang betul beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah kita memakmurkan masjid Allah ini Menghidupkan rumah Allah Bagaimana cara menghidupkan masjid Bagaimana cara memakmurkan masjid Itulah adalah orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid Nah tetapi kita tidak bisa memakmurkan masjid Kalau tidak ada masjidnya Maka bangunlah masjid Semampu yang kita bisa Dengan harta yang kita miliki Maka insya Allah Setiap orang yang sholat di sini Orang yang ikhtikab di sini Orang yang baca Quran di sini Orang yang buka puasa bersama di sini Mendapatkan pahala Maka kita yang sudah membangun masjid Akan mendapatkan pahala yang sama Dari orang yang mengerjakan ibadah di masjid ini Wallahu'alam Oleh karena itu Makmurkanlah masjid Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!